Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi Teori Mikroekonomi 2. Dan hari ini adalah pertemuan yang keempat. Jadi kita hanya menyisakan tiga pertemuan lagi dan selanjutnya kita akan memasuki masa UTS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep yang baru lagi, yaitu mengenai konsep permainan dalam ekonomi atau lebih umum dikenal dengan namanya adalah game teori. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini, pada asalnya bisa kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar, lalu kita akan lanjutkan dengan prisoner dilema, lalu kita lanjutkan kembali dengan kesimbangan NES, dan selanjutnya masih juga dengan kesimbangan NES, tapi kita akan berbicara secara spesifik mengenai mixed strategy atau permainan dengan strategi campuran, lalu kita lanjutkan mengenai tragedy of the common, dan terakhir kita tutup dengan subgame perfect equilibrium. Apa saja hal pertama dan yang utama yang harus kita pahami pada materi kali ini? Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa pada bagian-bagian sebelumnya yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1, 2, 3, di mana kita sudah banyak bicara mengenai ketidakpastian, di sini kita selalu membahas bagaimana individu membuat sebuah keputusan, namun secara terisolasi atau terisolir, di mana kita tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan bagaimana interaksi yang bersangkutan dengan sekitarnya. Dalam hal ini adalah orang lain atau individu lain. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan komponen yang baru ini, yaitu kita mempertimbangkan adanya interaksi dengan individu lain, yang tentu saja akan mempengaruhi bagaimana seorang individu itu memilih atau menentukan keputusannya. Nah, setiap situasi di mana individu-individu harus membuat pilihan-pilihan strategiknya, dan di mana setiap imbalan akhirnya tergantung pada apa yang setiap orang pilih atau individu pilih, nah ini bisa kita lihat dalam konsep seperti halnya permainan. Jadi, kalau kita bicara interaksi yang bersangkutan dengan individu lain, lalu bagaimana dia memilih, dan tentu saja apa yang dia pilih akan menghasilkan outcome tertentu, akan menghasilkan, kadang-kadang disebut juga payoff tertentu. Nah, itu semua sebenarnya kurang lebih mirip dengan konsep permainan. Nah, kalau kita bicara permainan, maka kita harus memahami bahwa ada tiga kemungkinan, sorry, ada tiga unsur dasar dari sebuah permainan, yakni pemain itu sendiri, lalu strategi apa yang mereka ambil, dan bagaimana payoff atau imbalan yang akan mereka dapatkan. Nah, permainan sendiri itu bisa saja sifatnya ada kooperatif, ya, jadi mereka saling berkoordinasi satu sama lain, ya, dan terdapat persetujuan-persetujuan yang mengikat juga, ya, atau bisa juga dia bersifat non-kooperatif, ya, di mana persetujuan-persetujuan yang tadi sudah kita sebutkan itu tidak dilakukan, ya, artinya benar-benar mereka berkompetisi langsung tanpa adanya kesepakatan tertentu di depannya. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu yang disebut dengan pemain, apa yang disebut dengan strategi dan imbalan. Pemain pada kesempatan kali ini kita definisikan sebagai setiap pengambil keputusan dalam sebuah permainan. Nah, pemain-pemain ini sendiri bisa saja seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu berupa individu-individu, ya, dalam rumah tangga, ya, ataupun juga perusahaan-perusahaan, ya, atau juga negara-negara, ya, jadi masing-masing pemain ini, ya, itu akan berinteraksi dengan pemain lainnya. Lalu bagaimana yang disebut dengan strategi? Strategi itu adalah setiap rangkaian dari tingkah laku yang terbuka bagi seorang pemain, ya, atau dari seorang pelaku. Nah, asumsi penting di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap strategi itu bisa diidentifikasi dan spesifik. Nah, kalau pemain nanti kita notasikannya keseringan adalah I, sedangkan untuk strateginya adalah S, ya, jadi kalau strategi dari pemain ke I, kita namakan atau notasikan SI. Lalu yang terakhir apa itu imbalan? Imbalan adalah hasil-hasil akhir pada, kepada pemain-pemain, ya, dari sebuah pemain sebagai kesimpulannya. Ya, nah ini biasanya kita akan ukur, ya, dengan tingkat utilitas yang akan diperoleh oleh pemain tersebut. Dan ini kita biasa tuliskan juga, yaitu sebagai UI, ya, atau utilitas ataupun imbalan yang akan diterima oleh pemain ke I, ya, yang merupakan fungsi daripada SI, atau yang merupakan atau yang ditentukan oleh strategi yang dia ambil. Nah, jadi di sini notasi sesimpel ini maknanya itu cukup dalam, ya, di mana ini menunjukkan tentang utilitas yang akan didapatkan, ya, ketika pemain tersebut atau pelaku tersebut yang memilih strategi tertentu. Sekarang kita akan masuk kepada satu konsep yang paling dasar, yang paling banyak digunakan, ya, dan ini merupakan dasar, ya, untuk kita memahami game teori, yaitu mengenai prisoner dilema, atau dilema seorang tahanan, ya. Di tempatnya sebenarnya bukan seorang, tapi di sini ceritanya ada dua orang tahanan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh A.W. Tucker, pada tahun 1940, ya, di mana diilustrasikan, ya, bahwa ada dua orang tersangka yang ditangkap, ya, karena kejahatan, ya, lalu polisi mengintograsinya secara terpisah, ya. Jadi, di sini polisi menginginkan pengakuan dari yang bersangkutan, ya, untuk selanjutnya digunakan dalam proses peradilan. Nah, di sini diasumsikan kita punya dua tersangka, berarti tersangka satu, tersangka dua, dan sebenarnya meskipun mereka tertangkap, ya, tetapi bisa saja ada kemungkinan, ya, bahwa mereka bisa mengaku atau tidak mengaku, ya, ya, dengan berbagai macam alasannya, lah. Ya, maka di sini kita menangkap kemungkinan tersebut, ya, jadi ada peluang tersangka satu itu mengaku, dan ada juga peluang tersangka satu tidak mengaku. Begitu juga untuk yang tersangka kedua. Nah, agar, ya, di sini pelakunya itu mau mengungkap semuanya, maka polisi di sini memberikan janji sebenarnya, atau reward, ya. Nah, di sini, jadi si polisinya itu menanyakan kepada pelakunya, mau tidak Anda mengakui kejahatan ini, ya, beran dilakukan secara bersama-sama tentunya, karena mereka ditangkap bersama-sama. Dan kalau yang bersangkutan mengaku, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pengurangan hukuman, ya, menjadi satu tahun di situ ceritanya. Nah, sementara, ya, kawannya yang lain, ya, yang tidak mengaku, nanti dia hukumannya full, yaitu sebesar empat tahun. Ya, nah, jadi di sini, apa, terjapat potongan sebesar tiga tahun sebenarnya, ya, karena mereka dua-duanya salah satu melakukan, gitu, tapi yang satu mengaku, yang satu tidak, ya, dan kalau yang tidak mengaku, itu dapatnya full, empat tahun, sedangkan yang mengaku, ya, dia dapat courting, ya, karena dia bekerja sama, ya, dengan apa istilahnya itu, kepolisian. Nah, di sinilah mereka mendapatkan pengurangan kehukuman, ya, sampai dengan tiga tahun, sehingga hukumannya hanya menjadi satu tahun. Ya, nah, di sini, di dalam tabel, ya, tolong perhatikan, jangan sampai keliru, bahwa yang di dalam tabel itu menunjukkan pengurangan, ya, jadi itu adalah pengurangan hukuman yang akan didapatkan oleh masing-masing pelaku. Nah, kalau seandainya keduanya nanti pas ditanyakan secara terpisah itu sama-sama mengaku, ya, maka masing-masing itu akan dihukum, ya, selama tiga tahun penjara. Dengan kata lain, terdapat potongan atau courting hukuman sebesar satu tahun masing-masing. Nah, sehingga pada tabel ini, kalian bisa lihat yang pertama, itu kita punya U11 dan U21. Kenapa kita bilang di sini adalah U1 dan U2 itu dalam bentuk perubahannya, ya, bukannya hukumannya, ya, karena ini adalah benefit yang dia dapatkan, ya, kalau dia mengaku atau dia tidak mengaku. Nah, secara umum, kita mungkin akan berpikiran bahwa, ya, sudah pasti kalau ditangkap tidak akan mengaku lah mereka, ya, jadi biasanya memang kita berpandangan bahwa ketika ditangkap tidak akan dimengaku tuh keduanya. Dan dengan demikian, ya, maka solusinya pasti ya keduanya nanti akan dihukum, ya. Seberapa lama? Tadi sudah kita lihat kalau dua-dua tidak mengaku, mereka akan dihukum masing-masing dua tahun penjara, ya. Jadi, totalnya empat tahun kok ada buktinya, tapi karena ini buktinya kurang begitu kuat, ya, sehingga mereka dihukumnya hanya dua tahun penjara. Nah, namun demikian, ya, coba kita lihat secara lebih detail lagi. Coba kita posisikan diri sebagai sudut pandang tersangka yang pertama, ya. Nah, kalau kita bicara di sudut pandang tersangka yang pertama, maka di sini, ya, kalau seandainya kita lihat tersangka pertama, dia akan mikir apa yang dilakukan oleh tersangka kedua. Oke, kalau seandainya tersangka pertama berasumsi bahwa tersangka kedua mengaku, ya, maka melihat tabelan tadi, ya, lebih baik yang tersangka pertama itu akan mengaku juga, ya. Kenapa? Karena kalau yang tersangka pertama mengaku, ya, ketika tersangka kedua itu mengaku juga, ya, maka dia akan dapatkan courting, ya, hukuman sebesar satu tahun, ya, dibandingkan kalau dia tidak mengaku. Kalau dia tidak mengaku, dia nggak dapat hukuman, sedangkan yang si, apa namanya, partnernya, ya, tersangka kedua, ya, itu bahkan mendapatkan courting hukuman sampai dengan berapa? Tiga tahun, kan, gitu. Nah, lalu selanjutnya, ya, kalau seandainya yang tersangka keduanya, ya, itu diasumsikan tidak mengaku, maka tersangka pertama akan mikir, ah, lebih baik saya juga mengaku, deh, gitu. Karena kalau dia tidak mengaku, artinya yang bersangkutan akan dapat courting tiga tahun pengurang hukuman, sementara itu, temannya, ya, itu akan dipenjara selama empat tahun, gitu, loh. Dan dia dapat courting hukuman. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi dia sendiri, ya, ketika dia tahu, oke, tersangka kedua sudah tidak mengaku, maka dia punya pilihan, mengaku atau tidak mengaku. Kalau dia mengaku, dia dapat courting tiga tahun, sedangkan kalau dia tidak mengaku, ya, dia dapat courting cuma dua tahun, maka buat dia, ah, lebih baik dia mengaku saja, gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa solusi yang optimal justru, ya, adalah melakukan pengakuan, ya, baik itu dengan kondisi asumsi tersangka kedua mengaku atau tersangka kedua tidak mengaku. Nah, dari sini maka timbul seakan-akan solusi yang tadi kita bahas itu seperti halnya paradoks, ya. Nah, dari sini, kenapa seakan-akan paradoks? Karena jika sama-sama tidak mengaku, ya, maka mendapat pengurangan dua tahun, dan jika sama-sama mengaku, ya, maka mendapat pengurangan hanya satu tahun. Tapi kenapa dia pilih yang mengaku tadi, ya, yang satu tahun. Nah, di sini tolong perhatikan, ya, bahwa sebenarnya secara tidak langsung apa yang tadi sudah ditunjukkan pada game teori, ya, itu adalah menunjukkan posisi di mana kita itu belum mengetahui bagaimana lawan kita atau partner kita, ya, dalam hal ini adalah pemain kedua tadi, ya, memilih strateginya. Ya, oleh karena itu, meskipun kesannya itu bersifat seperti padok, padahal sebenarnya dia tidak seperti itu, ya, dan ini adalah hal yang masuk akal. Nanti kita akan menjelaskan lebih detail pada contoh-contoh selanjutnya. Nah, sekarang tadi sudah kita simpulkan bahwa dari sudut pandang pelaku pertama, atau tersangka pertama, dia milih mengaku. Nah, kalau kita anggap, ya, dari sudut pandang tersangka kedua, maka kesimpulannya pasti akan sama, ya, karena sebenarnya ini simetris, gitu, yang kita dapatkan nanti. Nah, dengan kasus demikian, ya, maka kita coba sekarang cari, apa itu keseimbangan, ya? Tadi kesimpulannya adalah mengaku. Dan itulah salah satu contoh keseimbangan Nes yang terjadi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita perlu tahu, apa itu keseimbangan Nes, ya? Kenapa yang dikatakan mengaku-mengaku tadi, itu dikatakan keseimbangan Nes, ya, baik untuk tersangka satu dan tersangka dua. Keseimbangan Nes itu bisa kita definisikan secara sederhana menjadi best response, ya. Jadi ini adalah respon yang paling bagus, yang seharusnya diambil oleh pelaku utama, ya. Dalam hal ini pelaku, apa, kita bicaranya dalam game teori tadi, ya, tapi kalau dalam ekonomi, itu ada pelaku ekonomi semuanya. Di mana apa yang akan terjadi di sini, kalian bisa lihat bahwa, yaitu, utilitas yang didapatkan, SI, SI itu adalah strategi dari si pemain pertama, sedangkan S-min-I itu adalah strategi dari pemain kedua, ya, itu akan lebih besar, ya, dibandingkan utilitas ketika dia, SI aksen, atau dia memilih, ya, strategi yang lain, ya. Jadi di sini, artinya the best response itu, ya, itu adalah solusi yang paling optimal, ya, atau kombinasi solusi yang paling optimal, ya, antara SI dengan S-min-I, gitu loh. Dan ini yang paling baik, ya, dibandingkan semua opsi, apa namanya, strategi yang dilakukan. Nah, perhatikan di sini, S kecil itu menandakan strategi spesifiknya, sedangkan S besar itu menunjukkan apa kumpulan strateginya. Sehingga kita akan lakukan, kita katakan sini SI aksen adalah elemen bagian dari S besar I. Nah, kalau kita bicara kasus dua pemain tadi, ya, maka kesimbangan S itu bisa direpresentasikan, di mana U1, S1 bintang, star, koma S2 bintang, itu lebih besar daripada U1, S1, koma S2 star. Jadi di sini coba lihat, ya, bahwa di sini, apa namanya, pada kesimbangan S, ya, best response itu untuk keduanya, ya, baik itu S1 maupun S2, dan itu pasti akan lebih baik dibandingkan kalau salah satu di antaranya, dia tidak memilih, ya, strategi yang optimal, gitu loh. Nah, di sini kalian bisa lihat juga, ya, pada U2, ya, atau pada pemain kedua, itu U2, S1 star, S2 star ini, itu pasti besar pada U1, S2, S1 star. Nah, setiap kali ada kesimbangan S, maka ini biasanya akan selalu stabil, ya, meskipun apa yang dilakukan oleh pemain di sini adalah dia bersifat tertutup ataupun terbuka, ya. Tertutup itu maksudnya apa? Maksudnya dia ada tidak memberitahu apa yang akan dia lakukan, ya, langsung dilakuin aja. Nah, terbuka itu maksudnya dia memberitahu. Jadi artinya, pemain lawan itu sudah tahu, ya, bahwa yang dia pilih ini adalah tertentu, gitu loh. Nah, di sini kesimbangan S itu pasti tetap akan stabil. Dan kalau seandainya, ya, kesimpulan yang kita pilih atau strategi yang kita pilih itu tidak mengikuti kaedah kesimbangan S, maka pasti, ya, akan ada salah satu pemain, ya, yang pasti akan mendapatkan gain yang jauh lebih tinggi. Nah, ini ide dasar daripada kesimbangan S. Selanjutnya kita coba aplikasikan konsep kesimbangan S tadi dengan cerita yang prisoner dilema, ya. Nah, di sini kita tahu, bahwa, ya, untuk mencari kesimbangan S yang paling gampang itu adalah kita underlining the best response. Ya, jadi kita menggaris bawahi apa yang paling optimal sebenarnya pada berbagai macam kondisi. Contohnya di sini, ya, kita fokus kepada tersangka 1 dulu. Ketika tersangka 1, dia akan mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan, ya, ketika tersangka 2 membuat sebuah strategi. Contoh misalkan kita fokus pada kolom kedua, ya. Jadi kita fokus pada kolom kedua di sini. Ya, jadi tersangka 1 akan berpikir, kalau seandainya tersangka 2 mengaku, ya, apa yang akan dia lakukan? Dilihat di tabelnya di sini, kalau misalkan dia punya tabel, ya, dipertimbangkan, oke, kalau tersangka 2 mengaku, maka dia akan U1-nya 1 tahun, ya, kalau dia mengaku, dan U1 sebandingan 0 tahun, kalau dia tidak mengaku, artinya apa? Yang paling ideal adalah, yang paling bagus adalah dia dapat potongan 1 tahun dibandingkan 0 tahun, kan? Maka kita underline, kita garis bawah yang 1 tahun di atas ini. Oke. Lalu selanjutnya, ya, apa yang akan terjadi pada tersangka 1, ya, kalau seandainya si tersangka 2-nya tidak mengaku? Gitu loh. Nah, kalau tersangka 2 tidak mengaku, ya, maka dia akan berpikir bahwa, oke, kalau tersangka 2 tidak mengaku, itu berarti, ya, ketika dia tidak, kalau ketika dia ikut-ikutan tidak mengaku, dia dapat potongannya 2 tahun, tapi kalau dia mengaku, dia dapat potongannya justru 3 tahun, gitu loh. Nah, kan lebih tinggi itu. Makanya pas lagi kondisi yang kedua tadi, ya, dia pasti akan memilih yang 3 tahun, ya. Nah, itu kita garis bawahi lagi. Lalu bagaimana tersangka 2, ya? Oke, sekarang kita bicara tersangka 2. Tersangka 2, dia mempertimbangkan, kalau seandainya tersangka 1 itu mengaku, maka apa opsinya? Dia bisa mengaku dapat potongan 1 tahun, atau dia tidak mengaku tidak dapat potongan? Ah, mendingan dia mengaku saja. Lalu selanjutnya, sekarang bagaimana kalau tersangka 1 tidak mengaku? Maka dipikirin di sini. Ah, kalau dia tidak mengaku, berarti nanti dia bisa dapat 3 tahun, kalau dia mengaku, dan dia dapat potongan 2 tahun, kalau dia tidak mengaku. Artinya apa? Artinya masih tetap lebih baik kalau dia mengaku, dipilih ini. Kita garis bawahin lagi. Nah, ketika kita menemukan satu kotak, di situ ada dua garis, ya, maka itulah yang disebut dengan kesimbangan NES. Itulah underlining the best response. Bahasa gampangnya kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini, ya, kita memiliki hanya satu kesimbangan NES, ya, yaitu, di mana keduanya itu pasti akan mengaku. Ya, kalau kita mencari pilihan yang lain, ya, misalkan tidak mengaku, tidak mengaku, dia bukan kesimbangan NES. Kenapa? Karena kalau misalkan tersangka 1 tidak mengaku, ya, maka justru yang terbaik bagi tersangka 2, ya, sekali lagi, kalau tersangka 1 tidak mengaku, maka kita fokus yang di bawah sini, ya, justru yang lebih baik bagi tersangka 2, itu adalah apa? Adalah dia tetap mengaku. Ya, kenapa? Karena dia ada potongannya 3 tahun, ya, sedangkan yang tersangka 1, dia, sorry, sedangkan kalau dia tidak mengaku, ya, dia dapat potongan hanya 2 tahun. Ya, jadi dia, ini, ya, kotak yang di sini tadi, ya, itu tetap bukanlah kesimbangan NES. Nah, kita selanjutkan dengan strategi dominan. Apa itu strategi dominan? Strategi dominan adalah strategi optimal bagi seorang pemain, ya, terlepas dari strategi apa yang dijalankan oleh lawannya. Nah, jadi di sini, apapun yang dilakukan lawannya, itu adalah yang paling optimal buat dia. Ya, jadi, artinya di sini tidak tergantung, ya, kalau misalkan dia mengaku atau tidak seperti itu. Ya, jadi di sini benar-benar kita lepas lawan milih apa saja, tapi itu yang paling baik buat dia. Nah, ada perbedaan yang signifikan antara kesimbangan NES dan dominan strategi, ya, di mana pada kesimbangan NES, ya, kita sebenarnya lebih fokus pada respon terbaik, ya, terhadap satu profil strategi lawannya. Tadi, ya, yang dia pilih apa, kan, kayak gitu. Sedangkan dominan strategi itu merupakan respon yang terbaik untuk semua strategi dari lawannya. Ya, jadi, apapun itu, ya, pokoknya itu yang paling baik, gitu loh. Nah, kalau seandainya, ya, dalam sebuah permainan, setiap pemain itu punya dominan strategi masing-masing, seperti yang tadi kita contohkan, ya, maka kita akan memiliki disebut dengan dominan strategi Eklubrium. Ya, dan pada kasus demikian, maka dominan strategi yang kita temukan itu juga merupakan NES Eklubrium. Itu yang tadi saya sudah coba ilustrasikan, ya, dengan memilih posisi, mengaku, dan mengaku untuk kedua tersangka. Nah, sekarang kita akan masuk dengan beberapa variasi dari kesimbangan NES. Yang selanjutnya adalah permainan dengan dua kesimbangan NES. Contohnya di sini adalah, istilah kerennya kalau di buku ada battle of sexist, ya, jadi ini adalah pertarungan antar gender, ya, atau di sini suami versus istri. Jadi, misalkan gini ceritanya, ada sepasang suami istri, ya, mungkin yang lebih mudah kita ilustrasikan, baru menikah, lalu mereka mencari tempat honeymoon, misalkan seperti itu, ya, tetapi masing-masing punya preferensi yang berbeda, ya, yang suaminya sukanya adalah ke gunung, sedangkan istri sukanya adalah ke pantai. Nah, kalau misalkan, ya, kita lihat dari, apa, tabelnya, ya, maka kalian bisa lihat, ya, karena si suami sukanya ke gunung, maka kalau seandainya mereka milih liburan ke gunung, dia dapat, apa, kepuasannya lebih besar, itu dua, ya, sedangkan kalau dia pergi akhirnya ke pantai, dia kepuasannya dapat, tapi tidak sebesar yang kalau dia pergi ke gunung. Dan ingat, ini suami istri baru nikah, mau honeymoon, nggak mungkin mereka terpisah, ya, jadi harus menuju tempat yang sama. Artinya, strategi yang nanti diambil adalah si istri dan suami harus sama-sama ke pantai, atau sama-sama ke gunung, kan gitu. Sedangkan kalau dia terpisah, misalkan si istrinya ke gunung, sedangkan, sorry, ya, misalkan di sini, si istrinya ke gunung, eh, sebaik, ke pantai, ya, sedangkan suaminya ke gunung, ya, nggak akan ketemu, gitu. Kalau istrinya ke pantai, suaminya ke gunung, ya, memang dua-duanya sama-sama suka, tapi kan mereka nggak ketemu, nggak barengan. Artinya di sini nggak akan ada utilitas yang akan didapatkan. Sehingga pada diagonal ini, ya, dua-duanya akan memberikan utilitas yang nol, karena mereka harus bersama, gitu. Nah, tetapi di sini pilihannya dua. Harus dua-duanya ke gunung, atau dua-duanya ke pantai. Nggak boleh terpisah. Oleh karena itu, kita punya di sini kesimbangan nes, ada dua. Satu, dua. Lalu selanjutnya, bagaimana contoh yang lain, ada juga kesimbangan, eh, permainannya tidak memiliki kesimbangan nes. Contohnya di sini adalah, kalau kita suit, ya, main batu gunting kertas, atau jempol kelojok kelingking, sama aja, ya, itu dia nggak ada kesimbangan nesnya. Ya, jadi dia bisa pilih, ya, kalau misalkan, batu ketemu batu kan seri, ya, maka 0-0 itu. Tapi kalau batu ketemu gunting, ya, maka artinya apa? Yang batu menang, sehingga si pemain satu dapat U1-U1, sedangkan yang gunting kalah, dia minus satu. Ya, lalu kalau misalkan kertas lawan batu, ya, artinya apa? Artinya si kertas akan menang, gitu loh. Sehingga di sini, kalau si pemain satu batu, sedangkan main dua itu kertas, ya, maka U1-U2, U1. Nah, di sini kalau kalian cari, ya, kita nggak akan tuh nemuin, apa namanya, keseimbangan nes, gitu loh. Nggak ada yang optimal, ya, pasti ada yang menang, ada yang kalah di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh permainannya yang tidak memiliki keseimbangan nes. Nanti coba kalian lakukan dengan menggunakan tadi, ya, underlining the best response. Coba lakuin, ya. Kalian akan temukan bahwa tidak ada satupun kotak, ya, yang akan menunjukkan, ya, kotak tersebut, dua-duanya itu digaris bawah. Semua yang nggak akan. Oke, itu contoh permainannya yang tidak memiliki keseimbangan nes. Nah, lalu selanjutnya, kita akan masuk kepada mixed strategy, atau permainan dengan strategi campuran. Nah, apa itu? Jadi sebenarnya tadi kita sudah bahas berbagai macam alternatif atau opsi strategi, tapi semuanya strategi yang diambil itu sudah pasti sebenarnya. Sudah pasti memilih ini, gunung atau pantai, batu atau kertas, atau terujuk, atau kelingking itu sudah pasti. Itu yang disebut dengan pure strategis. Tapi bisa saja, ya, dia bisa saja memilih gunung atau pantai, batu, kertas, atau lain sebagainya, tetapi itu semua hanya bersifat peluang. Artinya tidak pasti, gitu loh. Jadi di sini, kalau seandainya kita menggunakan konsepnya adalah peluang, jadi kita hanya bisa bilang, ya, bukan kita bilang bahwa suami pasti menyukai pantai, sehingga dia pasti pergi ke pantai, ataupun lain sebagainya, tapi kita hanya bisa bilang bahwa ada peluang, ya, si suami itu akan pilih ke gunung sebesar sekian, nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang digunakan, maka kita akan memiliki konsepnya agak lebih kompleks, ya, dan inilah yang kita sebut dengan mixed strategy. Nah, pada kasus suami versus istri tadi, ya, suami itu memutuskan untuk memilih strategi gunungnya dengan probabilitas H, dan pantai dengan probabilitas 1 minus H. Ini diilustrasikan, ya. Lalu, istri memutuskan untuk memilih strategi gunungnya dengan probabilitas W, dan pantai dengan probabilitas 1 minus W. Itu ada probabilitas. Ingat, expected utility, ya, nanti pasti akan, apa, kalau frekuensi harapan, ya, kita kalikan antar probabilitas dengan outcome-nya, kan, kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Maka dengan demikian, expected utility suaminya apa? Ya, di sini, kalau yang kita lihat, ada empat opsi tadi, ya, yang bisa dilakukan, ya, bisa ke pantai, ya, bisa ke gunung, ya, dua-duanya ke pantai, maaf, dua-duanya ke gunung, atau satu ke pantai, satu ke gunung, kan, kayak gitu. Nah, di sini, kalau yang satu ke pantai, satu ke gunung, kita lihat, outcome-nya pasti 0, ini. Ya, di sini, di sini 0. Maka, pasti, hasil pasti 0, tuh, nggak ada masalah. Tapi, kalau misalkan di sini kita bicara milih gunung, ya, maka di sini, kita punya 2, ya, untuk suami, dan 1 untuk istri. Ya, dan sebaliknya, kalau milih pantai, 1 untuk suami, dan 2 untuk istri. Dengan menggunakan matematika sederhana, kalian akan dapatkan bahwa kita punya persamaan adalah expectedability suami itu 1 minus W ditambah H kali 3W minus 1. Ya, apa yang kita bisa simpulkan di sini? Coba dilihat. 1 minus W plus H dikali 3W minus 1. Ya, artinya apa? Di sini coba perhatikan, kita punya 3 kali W dikurangi 1. Kalau saya iseng masukin angka 1 per 3 di situ, maka 3 dikali 1 per 3. 3 kali 1 per 3 berapa? 1, ya. 1 minus 1, 0. 0 kali H, 0. Artinya apa? Dia hanya punya 1 minus W extraditility-nya. Nah, sehingga kita punya critical point itu sepertiga, gitu loh. Nah, dalam ekonomi itu punya makna yang luar biasa. Jadi, di sini, ya, kalau, ya, seandainya, ya, kalau seandainya, kita mengilustrasikan nilai W-nya itu lebih kecil dari sepertiga, ya, W-nya lebih kecil dari sepertiga, maka apa maknanya? Ya, kalau lebih kecil dari sepertiga, itu bisa saja 1 per 4, 1 per 5, dan lain sebagainya. Sehingga, 3 dikali sesuatu yang lebih kecil dari sepertiga, ya, hasilnya apa? Hasilnya bisa saja dari 3 per 5, 3 per 6, dan lain sebagainya. Artinya, apa? Sekali lagi, artinya pasti lebih kecil dari 1, ya. Kalau sesuatu yang lebih kecil dari 1, dikurangi 1, hasil akan negatif. Nah, kalau misalkan H ada nilainya, pasti, ekspetitility-nya akan lebih kecil dari 1 minus W. Sehingga, agar kita bisa memaksimalkannya, ya, maka kita harus men-set H-nya itu sama dengan 0. Yang tadi H itu sama dengan apa? Probabilitas si suami, ya, itu untuk memilih liburan ke gunung. Tadi ceritanya. Ya, Nah, kita lanjutkan, ya, bagaimana kalau W-nya lebih besar daripada sepertiga? Kalau lebih besar daripada sepertiga, bisa setengah, bisa satu per berapa lah, terserah kalian. Ya, kalau misalkan setengah aja, baikkan 3 per 2, 3 per 2, 1 setengah, 1 setengah minus 1, setengah, artinya positif, gitu. Nah, tandanya positif juga di depan H, dan probabilitas kan, atau peluang kan nggak pernah negatif, kan? Nah, artinya kalian pasti akan punya angka positif di situ. Dengan kata lain, ya, kalau kita ingin meningkatkan ekspetit utility-nya, maka kita harus mencari nilai W, eh, sorry, yang H, ya, itu kita paksa, ya, sama dengan 1. Atau kita sudah pasti, ya, memilih untuk pergi ke gunung. Atau si suami, maaf, si suami itu sudah harus pasti milih untuk ke gunung. Maka dia akan mendapatkan, apa, ekspetit utility yang paling besar. Nah, dengan kata lain, ya, di sini, ya, kita bisa melihat, ya, bahwa secara ikonan mengartikan, W itu kan tadi probabilitas istri pergi ke gunung, ya. Kalau probabilitas istri pergi ke gunung itu semakin besar, ya, maka untuk memaksimalkannya suami sudah harus pastikan pergi ke gunung, gitu. Tetapi, kalau seandainya probabilitas si istri untuk pergi ke gunung itu semakin kecil, ya, maka agar tercipta kepuasannya, ya, atau utilitasnya, si suami harus merelakan. Dia harus men-setting probabilitas dia ke gunung itu sama dengan 0, gitu loh. Sehingga mereka bisa sama-sama pergi ke pantai. Nah, itu kira-kira ilustrasi logisnya. Nah, secara grafis ini kita bisa lihat, ya, dengan strategi campur atau mix tadi, kita bisa lihat, ya, itu menambah lagi, ya, solusi yang mungkin terjadi. Ya, kesimbangan next itu kita akan punya awalnya, kalau pure strategis bisa ke gunung-gunung, atau ke pantai-pantai, kan kayak gitu. Ya, kalau di sini kita punya berarti, ada E1 dan E2, ya, ilustrasinya. Nah, tadi dengan mix strategy, kita bisa tunjukkan bahwa, bisa juga, ya, kita ngambil, apa namanya, critical point yang tadi, sepertiga, ya, ataupun dua pertiga, ya, untuk yang cewek, atau yang buat istri, ya, atau kita punya di sini, ditunjukkan oleh titik E3. Nah, inilah yang mengakibatkan keseimbangan next kita, nanti memiliki ada tiga macam keseimbangan. Dua dari pure strategis, sedangkan satu dari mixed strategis. Nah, kita sekarang akan lanjut kepada tragedy of the common, ya, atau di sini biasanya disering digunakan pada saat kita bicara pada permasalahan lingkungan, ya, terkait dengan overuse dan lain sebagainya. Nah, ketika sumber daya alam langka, ya, dan dia digunakan secara umum, ya, artinya bisa berkompetisi langsung, ya, maka ini bisa mengakibatkan overuse. Contohnya, kita punya ladang rumput, ya, lalu kita membebaskan siapapun, itu boleh mengembalakan ternaknya ke situ, maka orang akan sebanyak-banyaknya mengembalakan ternaknya, dan akhirnya padang rumput itu habis, ya, sehingga bisa jadi ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian, kan, kayak gitu. Nah, di sini kita coba ilustrasikan konsep tersebut, atau kondisi tersebut, dengan tragedy of the common, ya, yang merupakan bagian dari game teori. Nah, contohnya, misalkan di sini ki-i merujuk kepada jumlah sapi yang digembalakan oleh peternak i, ya, di mana peningkatan daging sapi mengikuti persamaan, V ki-1, ki-2 sama dengan 120 minus ki-1 plus ki-2. Ingat ya, ini dalam kurung ya, berarti nanti minus ki-1 minus ki-2 sebenarnya. Lalu, expected utility yang akan didapat itu adalah, ya, banyaknya sapi yang digembalakan, ya, dikalikan dengan tambahan dagingnya, kan, kayak gitu. Ya, begitu juga dengan yang si peternak 2, ya, ki-2, banyaknya sapi yang digembalakan, dikalikan dengan tambahan peningkatan daging sapinya. Nah, bagaimana mencari kesimbangan S? Kita tinggal cari maksimisasi dari dua fungsi ini, ya, pertama kita maksimisasikan untuk peternak 1, ya, kalian akan dapatkan di sini otomatis adalah, kita turunkan secara parsial ke ki-1, kita punya 120 minus 2 ki-1 minus ki-2 sama dengan 0, ya, atau kita punya ki-1 sama dengan 60 minus ki-2 per 2, dengan pendekatan yang sama, untuk peternak 2 kita akan dapatkan ki-2 sama dengan minus 60 minus ki-1, dibagi dengan ki-2. Selanjutnya, dari sini, kalau kita sudah punya tadi ki-1, ya, 60 minus setengah ki-2, dan ki-2 adalah 60 minus setengah ki-1, ya, maka kita coba gabungin aja, ya, karena kan kita sudah punya ki-1, kita punya ki-2, ya, kita strukturisikan keduanya, sehingga kita punya persamaan kurang lebih seperti ini. Dan dari sini kalian pasti akan dapatkan bahwa ki-1 startnya akan, 40 atau ki-2, dan ki-2 startnya adalah 40. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, ya, si peternak masing-masing itu melepas 40 sapinya di padang rumput tersebut. Nah, dari situ, ya, kalau seandainya itu terjadi, ya, maka bisa juga kita ilustrasikan dengan grafis yang ada di sini, ya, di mana ditunjukkan dengan titik E1. Nah, bagaimana kalau seandainya salah satu peternak itu memiliki strategi tambahan, yaitu dia menggunakan sapi yang lebih baik. yang lebih produktif, ya, bisa saja dia milih sapi berahmaa, saya nggak apal, ya, tapi mungkin jenis sapi tertentu, ya, yang dia, apa, si mental, misalnya, yang peningkatan daging itu lebih cepat dibandingkan sapi yang umum. Nah, kalau ini dilakukan, maka kita akan mendapatkan pergeseran kurva yang, apa, BR1-nya tadi, ya, dengan demikian, nanti kita akan lihat hasil akhirnya apa, hasil akhirnya di E2, di mana peternak satu, ya, itu akan, ya, mengembalakan tenaknya lebih banyak daripada peternak kedua. Nah, aspek terakhir yang kita bahas, di sini adalah subgame perfect equilibrium, ya, di mana di sini kita contohkan, ya, bahwa dalam sebuah asrama, ada dua orang penghuni, ya, yang sama-sama suka mendengarkan musik, ya, dan pilihan suara yang bisa di-setel adalah bisa kencang, bisa pelan, ya, kalau pelan itu notasin S, kalau kencang itu adalah L. Nah, kalau seandainya, ya, penghuni A memilih strateginya lebih dulu, lalu diikuti oleh penghuni B, jadi di sini yang B ini nungguin, ya, A dulu, apa, terus baru B yang ikutin, ya, maka kita di sini punya dua periode seakan-akan. Nah, dari sini, ya, kalian bisa lihat, ya, bahwa kalau kita ilustrasikan, ya, secara grafis, ya, maka kurang lebih kombinasi utilitas ataupun output yang akan didapatkan oleh si penghuni A dan penghuni B, ya, bisa ditunjukkan pada gambar yang ada di slide sebelah kanan, ya, contohnya di sini, kalau A memilih opsi untuk menyetel musiknya kencang, ya, lalu B nanti bisa juga ikutan kencang, dan dia akan dapatkan di sini adalah 7,5, artinya 7, ya, itu utilitas yang dapatkan si A, dan 5, utilitas yang akan dapatkan oleh si B. Nah, selanjutnya, bisa juga dia memilih ketika si A itu, apa namanya, menyalakan musiknya kencang, ya, lalu si B, ya, nanti bisa menyalakan musiknya pelan di sini, ya, maka nanti akan didapatkan, ya, pada kondisi demikian, ya, itu dia punya, apa namanya, kepuasannya itu 5 untuk si A, dan 4 untuk si B, ya, nah, selanjutnya di sini, ya, kita bicara mengenai 2 periode, kan tadi kayak gitu, ya, nah, oleh karena itu, ya, di sini kita punya strategi A, dan strategi B ini adalah follower dia, ya, jadi bisa saja, ya, dia memilih untuk strategi LL, LS, SL, atau SS, apa itu? kita coba lihat lebih jauh lagi. Strategi LL itu mengindikasikan bahwa B akan memilih L, ya, jika A memilih L sebagai strategi pertamanya, ya, dan juga memilih L jika A memilih S bagi strategi keduanya, karena 2 periode, kan bisa saja si A nyetel kencang dulu, ya, lalu si B, itu dekat ngikutin juga nyetel kencang, ya, lalu si A bisa saja habis itu nyesuain, gitu loh, ya, karena kencang dua-duanya kan nggak kedengeran mungkin, ya, karena temboknya tembus, ya, sehingga dia bisa menyesuaikan, ya, menyesuaikan bisa kencang, tetap kencang, atau dia bisa jadi pelan, ya, nah, kalau LL itu artinya, ya, itu adalah mengindikasikan bahwa B akan memilih L, jika A memilih L pada strategi pertama, dan juga memilih L jika A memilih S pada strategi keduanya, ya, nah, dengan demikian nanti dia dapat, tadi, ya, sebesar 7,5. Nah, dengan demikian apa yang akan kita dapatkan di sini, ya, kita akan ada lebih dari satu kesimbangan S, ya, yang pertama adalah A memilih L, ya, lalu si B-nya memilih L dan L, lalu A memilih L dan B-nya memilih L dan S, dan terakhir A memilih S dan B-nya memilih S dan L. Nah, setiap strategi yang tadi kita sebutkan itu sebenarnya sudah memenuhi kaedah optimalnya, ya, tetapi, ya, keseimbangan atau strategi 2 dan 3 itu tidak begitu masuk akal. Kenapa? Karena ada kondisi yang tidak kredibel di situ, ada ancaman di situ, ya, contohnya apa? Contoh kita misalkan A, titik 2L, dan B, L, S, ya, maka di sini, ya, kita bisa mengartikan bahwa keseimbangan S, ya, kalau misalkan dia mengikuti kesimbangan S, maka penghuni B berjanji, ya, akan memainkan S, ya, kalau A memainkan S, ya, namun, ya, karena B, ya, di sini mengetahui A memainkan S, maka dia, ya, akan lebih baik, ya, untuk mendapatkan konditas yang lebih besar tentunya untuk memilih yang L, sehingga dia tidak menuhi janjinya, ya, dan ini akan terjadi deviasi dari kondisi sebelumnya. Nah, inilah ancaman yang tidak kredibel tadi. Nah, selanjutnya, ya, kalau seandainya kita hilangkan semua ancaman yang tidak kredibel tadi, ya, maka otomatis kita hanya akan memiliki satu keseimbangan. Nah, keseimbangan inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai subgame perfect equilibrium. Nah, kira-kira itu materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan didiskusikan pada sesi diskusi. Terima kasih. Wabilih, topik walidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.